Meski ada ancaman resesi global, beberapa sektor usaha diproyeksi masih mampu mendulang cuan tahun depan. Salah satunya adalah sektor media. Pasalnya tahun 2023 adalah tahun kampanye politik menjelang gelaran pemilu 2024. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha menilai, tahun depan belanja iklan datang dari perusahaan Fast Moving Consumer Good. Selain itu, belanja iklan juga datang dari sektor teknologi yang sedang membenahi kinerjanya. Christine melihat, tingginya belanja iklan ditopang mobilitas masyarakat yang terus menggeliat usai meredanya pandemi COVID-19 di tanah air. Aktivitas masyarakat yang kembali normal pasca pandemi, akan mendorong belanja iklan perusahaan FCMG tumbuh di atas ekspektasi, ujar Christine Natasha dalam risetnya. Seiring itu, emiten media televisi akan meraup keuntungan dari belanja iklan. Bukan hanya di televisi digital, permintaan iklan di tahun kampanye politik juga bakal semarak di TV free-to-air. Kedepan, Christine memprediksi, pendapatan emiten media televisi bakal terkerak naik. Senada, analis Infovesta Capital Advisory, Arjun Ajwani memproyeksi, emiten media bakal ketiban berkah dari belanja iklan selama periode kampanye. Prospek emiten media lumayan kondusif pada musim kampanye pemilu nanti, kata Arjun, kemarin. Terlebih, Arjun melihat, kinerja sejumlah emiten media masih positif di kuartal 3 2022. Karena itu, Arjun masih merekomendasi beli saham PT Elang Mahkota Teknologi TBK dengan target harga sebesar Rp1.455 per saham. Arjun juga merekomendasikan beli saham PT Surya Citra Media TBK dan PT Media Nusantara Citra TBK dengan target harga masing-masing Rp224 per saham dan Rp780 per saham. Sementara Mirai Asset Sekuritas menyematkan rekomendasi trading by saham SCMA dan MNCN dengan target harga Rp300 per saham dan Rp1.100 per saham. Terima kasih telah menonton!